bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi siang dan sore semuanya pada video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita kalau kulus ya ini bersebab selanjutnya setelah kita kemarin mempelajari otoran rantai sekarang kita masuk ke-implisit diversnya differentiation atau ini turunan implisit gitu ya ini digunakan nanti untuk melakukan differential atau turunan terhadap fungsi-fungsi implisit gitu ya eh sebelum kita mulai belajar langkah baiknya kalau tak berdoa dulu semoga dimudahkan dalam pemahami materi kali ini ya silahkan berdoa masing-masing kemudian ini kita mulai kalau yang kita kenal selama ini biasanya fungsi itu dia merupakan sebuah variabel dependent ini variabel bergantung yang dinyatakan sebagai fungsi terhadap variabel yang lain variabel independent jadi ini misalkan Y itu sama dengan fx dengan efeknya adalah akar X pangkat 3 plus 1 begitu ya ini biasanya disebut dengan variabel bergantung atau dependent X ini disebut sebagai variabel independent atau variabel yang penamanya eh bebas gitu ya Nah selain seperti itu ada fungsi-fungsi yang dinyatakan secara implisit gitu ya jadi sebagai contoh ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 atau X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6XY fungsi-fungsi seperti ini ini bentuknya tidak umum tidak dalam bentuk Y sama dengan efek gitu ya nah fungsi seperti ini biasanya disebut dengan fungsi implisit gitu nah kalau fungsi yang sudah dinyatakan dalam bentuk umum Y sama dengan efek gitu kita sudah mempelajari bagaimana cara mendiferensialkan atau menurunkan kemudian bagaimana cara menurunkan fungsi yang dinyatakan dalam bentuk implisit seperti ini yang tidak dinyatakan secara jelas secara tegas Y sama dengan sekian misalkan gitu ya nah mungkin diantara Anda ada yang berpendapat diantara kita ada yang berpendapat bagaimana kalau ini kita ubah dulu gitu ya bagaimana kalau fungsi ini kita ubah dulu ke dalam bentuk umum jadi menjadi Y sama dengan bla 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 gitu ya ada yang bisa diubah ke dalam bentuk umum Y sama dengan efek tapi tidak semua fungsi implisit bisa dinyatakan secara mudah dalam bentuk seperti itu sebagai contoh ini misalkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 ini ini kalau kita gambar ini gambarnya adalah grafiknya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 seperti ini nah jika fungsi ini kita nyatakan dalam bentuk umum Y sama dengan sekian X itu harus pakai plus minus seperti ini plus minus akar 25 min X kuadrat supaya menjadi lingkaran penuh kenapa? karena kalau kita ambil hanya nilai positif atau negatifnya saja kita hanya akan mendapatkan setengah lingkaran seperti ini pertanyaannya lalu mana yang akan kita diferensialkan? kita turunkan bagian positifnya atau bagian negatifnya gitu ya itu permasalahan pertama yang kedua fungsi yang lebih sulit lagi tadi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6 X Y bagaimana kira-kira cara menjadikan fungsi ini ke bentuk umum Y sama dengan F A nah ini lebih sulit lagi gitu ya lebih sulit lagi ini kita tidak bisa menyatakan ini ke dalam fung... apa namanya kecuali dengan cara-cara yang cukup rumit ya dengan trik yang cukup rumit atau dengan bantuan software mungkin kalau kita kerjakan dengan cara manual alangkah sulitnya ini Anda merubah bentuk ini ke dalam bentuk F X sama dengan... sorry Y atau F X sama dengan sekian gitu ya Y sama dengan sekian F X gitu nah maka dari itu kita memerlukan difference ini implicit differentiation ini jadi cara menurunkan cara mendiferensialkan dengan apa namanya implicit tadi cara menurunkan fungsi implicit itu tadi ya bagaimana caranya? perhatikan di sini contoh ini X kuadrat fungsinya yang tadi itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 tentukan DY per DXnya atau turunannya gitu ya kemudian pertanyaan kedua adalah tentukan persamaan garis singgung dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan lingkaran pada titik 3,4 gitu ya dan nanti persamaan garis singgung bisa kita temukan kalau kita sudah tahu gradient garis singgungnya gradient garis singgung diperoleh dari turunan ini nanti ya turunan dari fungsi itu di titik 3,4 nanti itu yang pertama kita tentukan turunannya dulu dengan apa? dengan tadi implicit differentiation tadi bagaimana caranya kita turunkan kedua ruas sama-sama diturunkan jadi ruas kiri ini turunkan terhadap X ruas kanan juga turunkan terhadap X ya kenapa? karena yang ditanyakan adalah DY per DX gitu ya turunkan semuanya terhadap X perhatikan ini karena ini kodenomial ini bisa kita pecah ya jadi turunan X kuadrat tambah turunan Y kuadrat terhadap X semua dan yang kanan ini turunan 25 terhadap X karena ini konstanta diturunkan habis ya 0 gitu kemudian lanjutannya kalau X kuadrat ini diturunkan terhadap X mudah hasilnya adalah 2X gitu ya tapi yang jadi masalah adalah Y kuadrat ini apa hasilnya Y kuadrat diturunkan terhadap X gitu ya padahal dia adalah Y itu sebenarnya fungsi terhadap F fungsi terhadap X tapi kita gak tahu fungsinya bagaimana maka caranya adalah menganggap dia sebagai fungsi umum gitu aja kita anggap sebagai Y Y umum dimana Y itu fungsi terhadap X gitu ya ini caranya turunan Y kuadrat berarti sesuai dengan aturan rantai yang telah kita perajari pada video sebelumnya pertemuan sebelumnya turunan Y kuadrat adalah 2Y gitu ya 2 dikali Y karena ini pangkatnya turun kemudian pangkatnya dikurangi 1 gitu ya 2Y dikalikan turunannya Y itu gitu ya turunannya fungsi itu maka hasilnya menjadi seperti ini 2Y dikalikan DY per DX ini adalah turunan dari Y kuadrat gitu ya maka yang ini tadi ini menjadi yang depan ini 2X itu ya 2X kemudian turunan Y kuadrat menjadi 2Y kali DY per DX sama dengan 0 ini turunan 25 tadi lah yang ditanyakan adalah DY per DX maka kita apa namanya kita akali lah inilah ya 2X pindah ke sini dulu jadi kan ke ruas kanan ini gak ada istilah pindah sebenarnya dalam matematika ya yang ada sebenarnya ditambah dengan ditambah dengan bentuk yang sama ini dikurangi 2X disini juga dikurangi 2X gitu kemudian sama-sama ada 2 bisa kita bagi 2 semua menjadi Y DY per DX sama dengan main X kemudian Y nya ini sama-sama dibagi semua yang kiri tinggal DY per DX sama dengan main X per Y jadi ini ini turunan fungsi lingkaran ini tadi terhadap X DY per DX dari fungsi ini itu adalah ini hasilnya main X per Y nah karena kita ingin menentukan apa namanya persamaan garis singgung maka kita tentukan dulu gradient garis singgung di titik 3,4 titik 3,4 maka kita masukkan nilai 3 dan 4 ke persamaan ini gradient ini ingat ya turunan dari satu fungsi itu adalah rumus fungsi gradient di titik tersebut gitu ya kalau titiknya 3,4 tinggal dimasukkan sehingga DY per DX nya main 3,4 main sorry main 3 per 4 ini adalah gradient garis singgungnya sudah ya kalau sudah ketemu gradient garis singgungnya tinggal kita jadikan ke bentuk persamaan garisnya kan persamaan garis kan Y main Y1 sama dengan gradient atau M kalikan X main X1 gitu ya X1 Y1 nya kan ini atau X0 Y0 nya ini 3,4 jadi Y main 4 sama dengan main 3 per 4 kali X main 3 atau hasilnya kalau mau kita tulis dalam bentuk persamaan garis yang lebih bagus seperti ini 3X plus 4Y sama dengan 25 atau mau nyatakan dalam bentuk Y sama dengan sekian juga silahkan sama aja tapi intinya jawabannya adalah ini ini hasilnya persamaan gradient garis singgung dari lingkaran ini persamaan lingkaran ini di titik 3,4 itu ya itu yang pertama kemudian ini perhatikan kalau kita kerjakan tadi dengan cara apa namanya mengubah ke bentuk umum dulu juga bisa karena ini kebetulan yang ditanyakan tapi ini hanya untuk jawaban yang B ya kalau yang A nggak bisa yang A nanti kan carikan turunan D per DX nya itu karena ini Y nya plus minus nanti kita bagaimana mendiferensialkannya karena ini nilainya plus minus tapi kalau mencari gradenya masih bisa kenapa? karena titiknya sudah diketahui jelas titiknya 3,4 jadi 3,4 itu kedudukan saat lingkaran itu berada di bagian atas jadi kita ambil nilai positifnya di sini jadi yang kita ambil adalah Y sama dengan ini setengah lingkaran bagian atas Y sama dengan akar 25 min X kuadrat ini adalah bentuk persamaan lingkaran ini diubah ke dalam bentuk umum Y sama dengan FX gitu ya nah kalau sudah seperti ini dengan aturan rantai kita bisa melakukan diferensial ini 25 min X kuadrat pangkat setengah karena akar ya diturunkan menjadi ini setengah kali 25 min X kuadrat pangkat min setengah kali turunannya FX itu turunannya 25 min X kuadrat turunannya adalah min 2X jadi seperti ini maka hasilnya sama dengan minus X per akar 25 min X kuadrat gitu ya sehingga nanti kalau sudah kita peroleh rumus gradienya persamaan gradienya kita masukkan nilai 3 karena ini di absisnya sorry oh ya bentar absis ya absisnya 3 berarti F aksen 3 berapa masukkan ke persamaan ini menjadi min 3 per 4 sama ya baru nanti tinggal kita masukkan ke persamaan garis Y min Y 0 sama dengan M kali X min X 0 gitu ya dengan X 0 Y 0 nya 3,4 kita peroleh persamaan garis yang sama ini 3X plus 4Y sama dengan 25 jadi kita bisa merubah ke bentuk persamaan umum ini hanya untuk mencari menentukan nilai gradiennya itu karena setiap titiknya diketahui secara jelas di titik 3,4 3, positif semua berarti itu bagian lingkaran apa namanya setengah lingkaran bagian atas kalau digambar berarti yang ini bagian positifnya kalau bagian negatifnya adalah setengah lingkaran bagian bawah ini dimana titik-titiknya ini semuanya adalah apa namanya Y nya negatif gitu ya kemudian berikutnya tentukan Y aksen Y aksen artinya D per DX jika fungsinya X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6XY yang tadi itu itu ya berikutnya setelah menentukan itu adalah menentukan persamaan garis singgung dari persamaan itu pada titik 3,3 gitu ya yang pertama dengan cara aturan rantai tadi anda boleh pakai D per DX tadi atau kalau anda sudah semakin lancar nanti anda tidak perlu pakai D per DX D per DX itu anda cukup pakai simbol y aksen ini bisa ya jadi ini yang ini pertama adalah X3 X3 diturunkan terhadap X menjadi 3X kuadrat gitu ya berikutnya adalah Y pangkat 3 X3 tadi menjadi 3X kuadrat berikutnya Y pangkat 3 Y pangkat 3 diturunkan terhadap X menjadi apa 3 nya turun 3 kali Y 3 minus 1 itu 2 berarti 3Y pangkat 2 dikalikan turunan dari Y yaitu Y aksen gitu ya jadi yang bagian Y pangkat 3 turunannya adalah 3Y kuadrat kali Y aksen gitu ya sama dengan nah perhatikan disini ini ada 6XY ini kita anggap sebagai perkalian 2 fungsi jadi U kali V ingat turunan perkalian 2 fungsi itu pakai rungus apa U aksen V plus U V aksen gitu ya kita anggap U nya itu 6X kemudian V nya itu Y sehingga U aksen V U aksen berarti 6X diturunkan jadi 6 kalikan V jadi Y 6Y gitu ya ditambah U V aksen U nya tetap 6X V aksen Y Y diturunkan terhadap X menjadi Y aksen jadi ini 6X Y aksen sehingga turunan dari 6XY dengan cara tadi dengan Anda memisalkan 6X nya itu U Y nya itu V turunan U V adalah U aksen V plus U V aksen menjadi ini 6Y plus 6XY aksen gitu ya kita seterhanakan kita bagi 3 semua menjadi ini X kuadrat plus Y kuadrat kali Y aksen sama dengan 2Y plus 2XY aksen kemudian kita cari solusi dari Y aksennya semua yang ada Y aksennya kita pindah ke ruas kiri yang tidak ada kita pindah ke ruas kanan menjadi seperti ini faktorkan Y aksennya atau istilahnya keluarkan dari kurung gitu ya maka ini Y aksen keluar yang sini tinggal Y kuadrat min 2X sama dengan 2Y min X kuadrat baru bagian ini kita pindah ke sini jadi pembagi ini ya sehingga Y aksen sama dengan 2Y min X kuadrat per Y kuadrat min 2X begitu kira-kira terus ini adalah turunan tadi itu ya turunan fungsi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6XY terhadap X kenapa? karena ini Y aksen buat ini di Y per D X benarnya turunan ini terhadap X itu ya di Y per D X ini hasilnya kemudian pertanyaan berikutnya tadi ya mencari garis singgung sorry gradientnya saja ini ya tangent mencari garis singgungnya sorry mencari garis singgung dari persamaan ini pada titik 3,3 tinggal dimasukkan ke sini untuk cari gradientnya masukkan nilai 3,3 ke fungsi gradient atau turunan tadi itu hasilnya menjadi ini 2 kali 3 min 3 kuadrat per 3 kuadrat min 2 kali 3 karena X dan Y nya kita ganti 3 semua hasilnya sama dengan min 1 ini gradientnya tinggal kita masukkan ke persamaan garis Y min Y 0 sama dengan M kali X min X 0 sehingga jadinya Y min 3 sama dengan min 1 kali X min 3 hasilnya nanti kalau disederhanakan menjadi X plus Y sama dengan 6 jadi ini adalah garis ini disini garis lurus ini yang menyinggung grafik ini menyinggung grafik persamaan ini X 3 plus Y 3 sama dengan X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6 X yang sering disebut sebagai ini the volume of the starters ini nama grafiknya di titik 3,3 ini garisnya garis X plus 6 sama dengan X plus Y sama dengan 6 gitu ya kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa pada titik berapa gitu ya kurva memiliki garis singgung yang horizontal nah ingat pada titik berapa dari kurva ini dia memiliki gradien memiliki garis singgung yang lurus horizontal jadi garis singgungnya akan bersifat akan berbentuk horizontal lurus gitu lurus dari kiri ke kanan jika apa ingat jika gradien garis singgungnya sama dengan 0 kan nah gradien garis singgung sama dengan 0 itu berarti kan jika Y aksen sama dengan 0 gitu ya Y aksen sama dengan 0 berarti kita tinggal menyelesaikan persamaan ini di atas ini persamaan Y aksennya ini nah dia akan sama dengan 0 ketika apa ketika pembilangnya sama dengan 0 kan pembilangnya berarti 2Y min X kuadrat sama dengan 0 substitusi hasilnya Y sama dengan setengah X kuadrat gitu ya jadi ketika Y sama dengan setengah X kuadrat gitu nah ini kita masukkan ke persamaan kurvanya persamaan kurva yang tadi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6 X Y kita masukkan Y ini Y nya kita ganti setengah sama dengan X kuadrat ini menjadi apa ini hasilnya nanti X pangkat 6 sama dengan 16 X pangkat 3 gitu ya sehingga ini akan kita peroleh kapan nilai ini terjadi kapan persamaan ini terjadi X pangkat 6 sama dengan 16 X pangkat 3 ini ketika X nya sama dengan 0 atau ketika X nya X pangkat 3 sama dengan 16 gitu ya kalau X pangkat 3 sama dengan 16 itu diperoleh berarti X nya sama dengan 2 pangkat 4 per 3 jadi nilainya itu di titik 0,0 kenapa 0,0 karena kalau X nya 0 dimasukkan ke dimasukkan ke sini Y sama dengan 0 atau di titik 2,4 per 3 dimasukkan ke sini sorry ke sini Y sama dengan X kawadrat diperoleh Y nya sama dengan 2 pangkat 5 per 3 jadi titik yang disinggung nanti ya atau titik dari kurva yang memiliki garis singgung berbentuk horizontal lurus gitu kiri ke kanan itu adalah titik 0,0 dan titik 2 pangkat 4 per 3 2 pangkat 5 per 3 0,0 jelas titik disini ini ini kalau dibuat jadian garis singgung dia akan lurus horizontal atau 2,4 per 3 dan 2,5 per 3 itu titik disini ini kalau di garis garis singgungnya titiknya gitu itu akan juga berbentuk garis lurus atau horizontal gitu ya nah perhatikan pak pertanyaannya nanti bagaimana kalau kita ingin merubah fungsi ini tadi fungsi volume of disertes ini x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan 6 xy ke bentuk umum lah ini kira-kira ini pun dengan bantuan ini ya bantuan apa namanya sistem cyber computer jadi ini dengan bantuan software baru bisa diperoleh ini y nya adalah akar dari akar pangkat 3 dari setengah min setengah x pangkat 3 plus akar dari 1 per 4 x pangkat 6 min 8 x pangkat 3 ditambah bla 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 jadi ini ini adalah bentuk umum y sama dengan efek dari fungsi ini x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan nama c wah ini kalau disari dengan manual wah ini sampai pusing anda gak bisa bisa ini kalau dikasih soal seperti ini anda mau ubah ke bentuk umum anda mau merubah seperti ini sudah habis waktunya terlalu sulit ini dengan cara manual makanya gunakan cara tadi saja turunan fungsi implicit tadi implicit differentiation saja gak usah diubah ke bentuk umum wah ketika kita ubah ke bentuk umum seperti ini anda cari diferensiasinya itu pun akan sangat sulit ini akan anda akan menggunakan aturan-rantai yang bertingkat-tingkat yang ada akar di dalam akar ini sangat sulit sekali anda menyelesaikan turunan dari fungsi itu makanya itulah manfaatnya implicit differentiation tadi kita bisa menurunkan fungsi implicit ini dengan mudah tinggal luas kiri diturunkan luas kanan juga diturunkan dengan rumus-rumus yang sudah ada itu kira-kira kemudian contoh yang ketiga ini contoh yang terakhir tentang implicit differentiation jika bentuknya ini bentuk trigonometri tentukan y aksen jika fungsinya ini sin dari x plus y sama dengan y kuadrat cos x nah ini kalau mau kita ubah ke bentuk umum ini juga sulit sekali kenapa karena ini ada y nya di dalam fungsi sin ini gimana nanti mengeluarkan y di sini belum lagi masih ada y di sebelah kanan juga ini rumit sekali kalau anda ingin merubah ini ke bentuk umum y sama dengan sekian x maka yang paling mudah adalah kita gunakan diferensiasi secara implicit tadi itu luas kiri diturunkan sendiri luas kanan juga diturunkan maka sin x plus y diturunkan terhadap x menjadi apa sin menjadi cos terus yang bagian dalam juga harus diturunkan terhadap x maka x nya diturunkan terhadap x jadi 1 y diturunkan terhadap x menjadi y aksen maka hasilnya yang sebelah kiri cos x plus y dikalikan 1 plus y aksen bagian yang sebelah kanan perhatikan ini ini perkalian dua buah fungsi ada fungsi y kuadrat dikalikan fungsi cos x ingat kalau ada perkalian jadinya Anda pakai itu ya u kali v turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen u nya kita anggap y kuadrat v nya kita anggap cos x sehingga u aksen v menjadi ini y kuadrat turunannya adalah 2y kali y aksen kalikan v cos x nya ini ditambah u v aksen u y kuadrat tetap v aksen cos x turunannya adalah main sin x jadi yang ruas kanan turunannya adalah 2y kali y aksen cos x tambah y kuadrat main sin x gitu ya nah baru kalau kita sudah seperti ini ini agak lumayan relatif mudah lah ya kita yang ruas kiri yang ada y aksennya jadikan ke ruas kiri semua nanti gitu ya atau sebaliknya ruas kanan semua intinya dipisah antara yang punya y aksen dengan yang gak punya y aksen di ruas masing-masing baru kita akan memperoleh ini y nya kita keluarkan atau kita apa namanya y nya kita faktorkan gitu ya y aksennya sehingga terus kemudian dipindah ruas nanti menjadi pembagi menjadi ini y aksen sama dengan y kuadrat sin x plus cos x plus y dibagi 2y cos x min cos x plus y gitu ya ini adalah y aksen atau d per dx dari fungsi ini dengan menggunakan tadi ya turunan-turunan fungsi implisit tadi itu kira-kira keterangan tadi penjelasan dan contoh-contoh dari bagaimana cara melakukan diferensial terhadap fungsi diferensiasi ya melakukan diferensiasi terhadap fungsi fungsi yang implisit tadi semoga bisa dipahami kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kalau ada dari penjelasan saya yang mungkin salah kurang tepat silahkan di koreksi gitu ya saya ini masih menggunakan bukunya James Stewart ya bab ini chapter 3.6 ini implicit differentiation ini terima kasih telah menyimak dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh